. Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Kepanjangan dari Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme, berlaku di Indonesia sejak tahun 1959. Konsep ini merupakan upaya Soekarno untuk menyatukan perbedaan ideologi politik yang ada di Indonesia. Latar belakang Nasakom bermula dari pemikiran Soekarno sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis artikel, Nasionalisme, Islam, dan Marsisme, dalam majalah Indonesia Moeda. Pada tahun 1956, Soekarno menyampaikan gagasan Nasakom, mengkritik sistem demokrasi parlementer. Menurutnya, demokrasi parlementer melindungi kapitalisme dan dikuasai oleh kaum borjuis. Soekarno berpendapat bahwa sistem ini tidak bisa memakmurkan rakyat dan membahayakan pemerintahan. Bulan Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep Nasakom dengan tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut adalah nasionalisme, agama, dan komunisme, mewakili faksi politik utama. Dengan dukungan militer, Soekarno menyatakan berlakunya demokrasi terpimpin. Ia juga mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting. Nasakom bertujuan menyatukan golongan nasionalis, agamis, dan komunis di Indonesia. Soekarno mengkampanyekan Nasakom untuk memperkuat posisinya dalam politik. Tiga partai politik utama saat itu adalah PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Soekarno bahkan membawa konsep Nasakom ke forum internasional seperti PBB. Namun, Nasakom kandas akibat gerakan 30 September dan luruhnya pamor PKI. Berakhirnya Nasakom juga diakibatkan oleh peralihan kekuasaan ke Orde Baru. Soeharto, pemimpin baru Indonesia, sangat anti-komunis, mengakhiri era Nasakom. Terima kasih telah menonton!